Karena ada beberapa informasi dari Laskar, informasi dari rekan-rekan yang lain Perihal Youtuber Yang mereka mencantumkan nomor rekening pribadi mengupload video kami hati-hati Kalian dikejar sampai di lubang semut Jadi saya sudah laporkan ini kepada pihak berwajib Besok suratnya kita keterima Anda siap-siap dipanggil polisi Youtuber Anda mencantumkan nomor rekening, meminta nomor rekening Masuk ke rekening Anda Mencantumkan nama guru kami, Habib Jamal, Habib Umar, nama saya dicatut Sehingga kalian menuangkan nomor rekening pribadi disitu Anda mulai macam-macam Saya biarkan siapapun Youtubernya mengupload ini Tapi Anda mulai kurang majar Buat channel sendiri Buat WA sendiri, banyak yang laporan sekarang Buat WA sendiri sudah mulai keterlaluan Sopos channelnya namanya Sidik jari ya Sidik jari malam ini Anda ditunggu Laskar Kalau tidak kita akan panggil polisi Anda ditangkap malam ini juga Semoga orangnya juga lihat ini Malam ini saya tunggu Satu kali 24 jam Anda tidak datang ke tempat ini Saya akan jemput Anda di rumah Ini sudah mulai saya punya screenshotnya semua Laporan dari saya Saya tidak akan melanjutkan kitab ini Karena ada beberapa informasi dari Laskar Informasi dari rekan-rekan yang lain Perihal Youtuber Yang mereka mencantumkan nomor rekening pribadi Mengupload video kami hati-hati Kalian dikejar sampai di lubang semut Jadi saya sudah laporkan ini kepada pihak berwajib Ya besok suratnya kita keterima Anda siap-siap dipanggil polisi Ya Youtuber Anda mencantumkan nomor rekening Meminta nomor rekening Masuk ke rekening Anda Mencantumkan nama guru kami Habib Jamal Habib Umar Nama saya dicatut Sehingga kalian menuangkan nomor rekening pribadi disitu Anda mulai macam-macam Yang saya biarkan Siapapun Youtubernya mengupload ini Tapi Anda mulai kurang ajar Buat channel sendiri Buat WA sendiri Ini banyak yang laporan sekarang ini Ya buat WA sendiri Sudah mulai keterlaluan nih Soko channelnya namanya Sidiq Jari ya Sidiq Jari malam ini Anda ditunggu Laskar Kalau tidak kita akan Panggil polisi Anda tangkap malam ini juga Ya ini Semoga orangnya juga lihat ini Malam ini saya tunggu Satu kali 24 jam Anda Tidak datang ke tempat ini Saya akan jemput Anda di rumah Ya ini sudah mulai Saya punya screenshotnya semua Laporan dari Saya tidak pernah ngurusi Pak Youtube ini saya tidak pernah ngurusi Orang mau upload semua kebaikan terserah Anda membuat kreasi dalam Youtube Silahkan Subscribe Anda banyak silahkan Itu rejeki Anda Tapi kalau sudah Anda Menuangkan nomor kening disitu Sehingga banyak ada orang yang transfer Kesana mengatasnamakan saya Mengatasnamakan majelis Anda mengkhianati Rasulullah Ya Jadi saya himbau Satu kali 24 jam Anda tidak datang Saya akan jemput Anda sudah diketahui Fotonya bagaimana Saya sudah tracking Dan Lekan-lekan Laskar ini Sudah banyak laporan ini Saya tidak pernah usil Urusan gini Terserah mereka upload video saya Mau bagaimana Terserah Tapi satu kali 24 jam Sampai sidik jari Siapa lagi Nanti ada beberapa orang-orang ya Ini dan Yang lain-lain Yang Anda merasa Ini ada beberapa orang ini Yang sudah mengatasnamakan saya Mengeluarkan nomor kening Sehingga ada orang transfer ke sana Buktinya sudah ada Jadi satu kali 24 jam Siapapun Gak hanya sidik jari Siapapun Satu kali 24 jam Anda saya maafkan Malam ini gak datang Besok pagi Dijamin Aparat kepolisian Pastikan datang ke rumah Anda Satu kali 24 jam Saya gak akan Dua kali 24 jam Satu kali 24 jam Itu klarifikasi Yang pertama Yang kedua Saya klarifikasi Majelis Ta'lim Maul-maulid Ariduan Siapapun boleh hadir Siapapun boleh hadir Jadi Majelis Ta'lim ini Saya bukan tokoh politik Saya tidak pernah urusan Dengan politik Calon bupati Yang mau datang Siapapun Silahkan Tapi tidak menggunakan Majelis Ta'lim Untuk berkampanye Jadi kalau ada orang Menggunakan Memanfaatkan Majelis Ta'lim Untuk berkampanye Berarti Anda telah Keluar daripada Kesepakatan Aturan yang sudah Diterapkan oleh guru-guru kita Silahkan Anda datang Majelis Ta'lim Silahkan Anda mau duduk bersama Jamaah Silahkan Tapi memang Bagi calon-calon politik Entah itu calon presiden Calon gubernur Calon wali kota Bupati Calon RT Sembarang Anda tidak diizinkan Untuk berkampanye Di dalam Majelis Untuk datang Monggo Silahkan Untuk bersama-sama kita Silahkan Tetapi Anda memanfaatkan Majelis Untuk kampanye Itu tidak boleh Haram Kami ini Kami Santri-santri Daripada Habib Jamal Santri-santri Dari Habib Kemal Sepakat Kita tidak diizinkan Untuk berpolitik Praktis Dan tidak diizinkan Pula Untuk dukung Mendukung Di dalam Urusan Politik Orang datang Ahlan Masah Habib Dongano Tak dongano Habib Saya mau hadir Majelis Monggo Silahkan Siapa pun orangnya Majelis taklim Mau hadir Mau begini Silahkan Tapi jangan mau framing Kita ada framing Habib Husin mendukung Paswan tertentu Ini sudah pernah terjadi Pilpres ini dibalik Iman Jadi waktu saya ada foto Dengan Habib Rezik Habib Rezik Bersama Habib Husin Habib Husin mendukung Paswan Apa Ini Partai apa Sintai DPI DPI apa PDI DPI Partai rapal Aku sampaikan Disini Saya tidak tahu Anda jangan Memframing Saya mendukung Mendukung Saya Saya sampaikan Buat Pak Saya tidak suka Saya tidak Saya ada Silahkan Anda mau hadir Tapi jangan mencabat-cabat Kita Kita ada Yang Lata Tidak Tidak Sangat dia sebagai tamu kehormatan, calon bupati, kita doakan, mudah-mudahan panjang umur, mudah-mudahan amanah yang ikut majelis kita, mudah-mudahan mereka, mudah-mudahan menjadi orang yang dituntun oleh Allah, senang sholawat akidahnya alu sunnah itu tidak apa-apa orang yang punya niat jadi calon bupati, berarti orang baik yang ingin berkhidmat itu tidak apa-apa, tidak apa-apa orang yang jauh-jauh ini jangan mengisi saya ini jangan mengisi saya hal negatif woi sojok woi sojok, ceritakan orang jangan mengajak saya ini ada orang, calon-calon bupati semuanya baik, di pandangan saya semuanya baik dia mengeluarkan pikirannya, tenaga, usaha segala macam, woi sojok, ngalohanku orang urus, apa yang boleh duit woi sojok, woi saya ini sengilelek biarkan saya steril seperti ini ini orang gelom toko majelis alhamdulillah daripada orang gak senang sholawatan gak senang sholawatan lekamahnya dangdutan gelom ke depan model-model gak mau, ada orang datang salah satu calon, silahkan alhamdulillah dan dia ketika pasang fotonya alhamdulillah dia bangga duduk di majelis talim sejarah nolak, woi apa alergi lelapa kecuali yang saya hormati pilihlah bapak ini leku sawati watu leku so aku aku le sawati watu leku yunguninu paham kalau saya mendukung paslon tinggal kan itu udah dari dulu 2015 saya jelaskan kalau saya kampanye aku tinggal berarti saya telah kerasukan setan kalau saya ini berkampanye saya berpartai politik pilihlah ini dukunglah ini berarti saya kemasukan setan paham kalau saya gak seperti itu yuk jauh jarno ada orang datang seperti ini udah biarkan saja udah apa apa saya gak tahu salam silahkan biarkan siapapun boleh datang tapi dukung mendukung pilihlah ini ini gak akan terjadi ya orang mahasiswa itu atau ngerasa sumbangan wawak ngerti ngasih orang ngasih kita tolak ha ada DPR RI datang kayak duit ini APBD ada gak pernah urusan kita kok sama mereka gak tahu jaluk sumbangan gak pernah jaluk proposal setengah mati kita utang sana utang sini ya kita utang sana hidupi majelis ini sampai jual mas-masan sampai hidupi majelis ini silahkan kalau mau salurkan bantuan anda gajak gajak saya gak pernah malah saya gak pernah usil urusannya orang tapi kalau anda sudah mencoreng nama majelis hati-hati saya mempertahankan majelis ini steril dari apapun saya gak pernah marah urusan apapun tapi kalau anda dalam keadaan sadar anda memanfaatkan majelis untuk mencari sumbangan apa tujuan ini saya tunggu pokoknya saya ultimatum yang pertama ultimatum kepada youtuber kalau anda merasa sudah menggunakan foto saya video saya upload di dalam channel anda lalu anda gunakan untuk mencari sumbangan anda mengirimkan mengirimkan nomor kening awas anda saya tunggu 1x24 jam saya bekerja sama dengan bapak kepolisian untuk men-tracking anda sampai ke lubang semut akan saya kerja saya tunggu 1x24 jam yang kedua kepada segenap tim sukses jangan ajak saya urusan berpolitik saya tokoh publik bukan tokoh politik saya gak pernah urusan masalah politik silahkan orang mau datang orang pemabuk non muslim datang aja saya terima kok kok lucu budo cino cekak pakai tato datang majelis alhamdulillah itu senang majelis siapa tahu hudaya kayak gitu loh orang itu tapi yang sudah menggunakan majelis ini sebagai alat untuk kepentingan politik mencari dana ya anda berarti telah mengkhianati Rasulullah berarti anda telah mencoreng nama baik Rasulullah saya tetap meneladani sebagaimana marahnya Rasulullah ini adalah urusan syariat bukan urusan pribadi kalau anda mencatat nama saya tentang pribadi usaha saya berarti urusan donyok tapi disitu anda mengupload video ceramah anda mengupload foto ulama setelah itu anda menggunakan nomor kening pribadi untuk mencari dana salurkan dana anda saya punya screenshotnya ini sidik jari adminnya kata orang tuban ini 1x24 jam saya jemput anda kalau gak datang kesini saya tunggu ya terus kembali kepada tim sukses silahkan anda mau duduk majelis monggo tapi anda tidak diizinkan membawa bendera partai politik anda tidak diizinkan menggunakan almamater baju politik tapi calon-calon yang mau datang monggo silahkan majelis ariduan ini milik bersama kb wewong kb milik kita semua wewong tuban wewong islam kb bukan milik pribadi ariduan bukan milik habib busin bukan milik habib jamal ini miliknya habib marbin hafin jadi saya tidak punya wewenang apapun monggo yang mau datang mau ikut membantu nyepai kopi monggo saya jangan mancing-mancing saya terlahir di dunia ini dunia yang tidak pernah kejauh padat seperti silio silio biasanya ngerepek-ngerepek oh pak jangan sumbangan pak pak ini itu kepenting tidak ada ariduan tidak mau seperti itu jangan sama dengan orang lain makanya kemarin saya pernah mendatangi salah satu calon ada orang yang ingin datang ada yang ingin datang akhirnya pak sampai saya tidak boleh waktu tepat ada isaran tak parah nih pak mohon maaf beberapa kali ingin ketemu gak saya temui apa sebab karena saya belum punya duit makanya saya gak berani ketemu jenengan sekarang saya sudah punya duit cukup untuk menghidupi majelis baru saya ketemu jenengan agar apa agar kedatangan saya kesini ini tidak ada tendensi itu yang saya lakukan jadi gak terpengaruh kepada orang lain ini kebijakan yang kita ambil dan mudah-mudahan mendengar oleh semuanya dan orang-orang yang di medsos mohon tuban ini harus rukun ditoto mbak Ikiya Yehuda mbak Ikiya Haji Fadhol Yehuda tolong kerukunan ini jangan sampai tercoreng ya beliau sebagai orang tua saya beliau sebagai memimpin kita sudah rukun harus enak tuban ini guyuk tenang adem solawatan enak ibadah enak jualan dimanapun enak cuman karena corona ini dibatasi tolong selanjutnya bisa melanjutkan apa yang sudah beliau jalankan jaga kerukunan kota tuban ini jangan anda memperkeruh kepada tim sukses saya juga himbau anda jangan gunakan metode adu domba bahaya loh pak tuban ini biasa ini di cover tuban ini orang mau mabuk di cover di golet dalam jalan hidayah orang main judi di golet dalam jalan hidayah orang semaksiat apapun di jalankan di golet di haliah beliau masih menggiring untuk jalan hidayah tapi yang satu hal yang tidak dimaafkan di tuban satu hal yaitu orang yang memutus tali silaturahmi ngeduong di adu domba umat islam di adu domba di tuban anda gak akan selamat dengan menggunakannya anda menggunakan politik adu domba di tuban gak selamat sana ketemu hati-hati ini tuban kota karomah tuban ini kota seribuali hati-hati ya anda jangan gunakan kekuatan adu domba silahkan anda bersaing di tuban visi misi pengkalian semua berniat baik untuk tuban gak ada satupun calon di tuban yang berniat boom kepada tuban gak ada itu yang saya ketahui jadi informasi A, B, C saya gak mau tahu dan saya gak mau dengar semua di depan saya orang-orang baik jangan mengontaminasi saya dengan mengisi kabar tentang keburukan seseorang saya gak mau sudah saya lihat mereka semua positif siapapun yang jadi kita doakan panjang umur siapapun yang jadi mudah-mudahan adil siapapun yang jadi mudah-mudahan menjadi orang yang amanat mudah-mudahan kita gak tahu siapa yang jadi semuanya orang baik dan kita harus menerima dan harus menjaga kerugunan seduluran mereka itu yang jadi bupati ini yang mati orang-orang ngedusi paham kubah lelok sojur lelok kubah lelok 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 terus-terus orang kenal orang-orang kenal mati belum tentu ngelayat anda punya hutang ya belum tentu mau bayar apa manfaatnya sudah dong woy dong lelok di medsos gunakan untuk orang-orang yang beribadah aja hadis quran dan lain sebagainya ini saya gak akan ulangi lagi sudah terekam dengan jelas definisinya jelas sikap kita terhadap masalah politik monggo siapapun mau datang monggo tak dong siapapun yang datang ataupun yang tidak datang semuanya saya doakan cuma pesan-pesan saya harus kalian laksanakan jangan gunakan politik adu domba untuk memenangkan hajat anda itu aja ya mudah-mudahan kita semua diberikan barokah oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan dijadikan kita orang-orang yang taat kepada Allah setia kepada baginda Nabi dan menggunakan majlis ini majlis yang membuat kita semakin dekat kepada Allah dan baginda terakhir ini wasiat dari pesan daripada beberapa laskar akun yang bukan punya kita anda jangan percaya akun instagram saya jelas Husin Pak Akil ada yang lain Ariduan juga Ariduan titik tuban terus laskar Ariduan titik sat313 sudah kalau ada orang lain komunikasi selain itu berarti bukan kemudian ada juga namanya grup WA grup WA itu kalau bukan dari kita nomornya itu admin 0857 32 55 94 kali konfirmasi kesana semua dan 0813 4432 4791 sudah konfirmasikan kesana semua ada pun kalian yang sudah transfer siapapun sudah transfer tolong konfirmasi sertakan bukti bukti transfernya semua yang sudah merasa mentransfer kepada rekening atau selain dari rekening Ariduan Ariduan juga gak pernah minta sumbangan tapi kalau kalian mau andil dalam dakwah kita buka satu rekening lainnya tidak kecuali komunikasi yang ada di dalam akun instagram saya pribadi mungkin mungkin yang ada di dalam rekening itu Yayasan itu BSM mereka kesulitan sedangkan bank konvensional gak saya masukkan konvensional menggunakan nama saya pribadi Syarif Husin yang lainnya tidak ada jadi rekeningnya yang ada di Yayasan itu menggunakan bank sariah mandiri 2339 nya 7 kali 2339 97 kali itu rekening Yayasan yang lainnya penipuan laporkan laporkan anda sekali lapor takkan duit 500 sewa kontransformu 1 sewa tapi anda datang ke sini mau lapor tak ganti 500 sewa untuk menangkap orang-orang ini biar tidak mencederai nama baiknya majelis syarif Tuhan dan semua ini hanya untuk menjaga nama baik bagi Nabi Muhammad selamat menikmati